Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku, aku ingin bercerita Zaman dahulu, zaman dahulu kala Di saat orang-orang masih dalam kegelapan Kegelapan jahiliyah Ada seorang calon kakek Tetapi dia tidak punya anak Kemudian dia melihat bahwa dia semakin tua Saudara-saudaranya sudah pada punya anak Dan anaknya banyak Teman-teman sebaya juga sudah punya anak Anaknya banyak Maka suatu ketika dia berdoa kepada Allah Ya Allah, beri aku anak yang banyak Anak laki-laki yang banyak Ya Allah, kalau kamu kasih aku sepuluh Nanti aku berjanji Salah satunya Aku akan korbankan untukmu Nah itulah azam dia Tahun berlalu Lama-lama Dia punya anak satu Dia senang bukan lain Kemudian lahir anak kedua Laki-laki lagi Uh, double senangnya Anak ketiga lahir setelah itu Triple senangnya Keempat lahir juga Quadruple senangnya Tambah kelima Keenam Ketujuh Kedelapan Kesembilan Terakhir Anak kesepuluh Lahir juga Laki-laki lagi Nah Kira-kira Dia masih ingat gak Janjinya Ikrornya Niatnya Azamnya Oh dia sudah lupa Dia lupa Anak itu tumbuh dewasa Menjadi anak yang soleh Sangat disukai oleh teman-temannya Oleh orang tuanya Oleh tetangga-tetangganya Siapapun yang Mengenal dia Suka sama anak itu Karena selain tampan Dia suka membantu Orangnya jujur Punya dedikasi Sangat dermawan Suka membantu orang Bagus sekali anaknya Tapi suatu ketika Datang seseorang Mengatakan kepada dia Hei Masih ingat gak kamu Dulu waktu kamu belum punya anak Kamu berikrar Berjanji Bahkan Berniat Dengan niat yang Betul-betul Akan Melaksanakannya Dengan azam Kalau nanti Punya anak yang sepuluh Maka satu Anaknya Akan kamu korbankan Mana janjimu Oh Baru dia tersadar Iya betul Aku pernah berazam begitu Kalau begitu Segera aku akan Bawa anakku yang terakhir Untuk aku sembilih Di samping Ka'bah Maka di bawah Anak itu Dibawa ke Tempat penyumbelian Kemudian dia bawa Pedang yang tajam Semua orang bertanya Apa yang kamu lakukan Aku akan sembilih Anakku ini Anakku terakhir ini Oh jangan Itu anak baik Di antara saudara-saudaranya Dia yang paling baik Di antara teman-teman Dia yang paling baik Kamu sudah gila apa Oh tidak Karena aku sudah berjanji Kalau aku diberi Allah Sepuluh anak Maka anak yang satu ini Akan aku Sembelih Untuk menjadikan tumbal Untuk menjadikan korban Dan aku Sudah Berazam Aku harus Melaksanakannya Kemudian Dia bertemu Dengan orang-orang Semuanya mentegah dia Jangan Bagaimana Kalau begini Mari kita bawa Ke Orang yang pintar Di sana ada orang pintar Ya orang pintar itu Dukun lah Padahal gak boleh Kecuali dukun kan Namanya juga Zaman Zahiliyah Oh iya Di sana ada orang pintar Coba Minta pendapatnya Siapa tahu Ada solusi Maka Dia setuju Baiklah Kalau begitu Tapi aku Harus melaksanakan Azamku Maka mereka Pada Menuju ke tempat Orang yang pintar tadi Beradukun tadi Kemudian Dia berkata Oh itu gampang Menyelesaiannya Mari kita bikin Tiga anak panah Satu ditulis Nama anak itu Satu lagi Ditulis Try again Kocok lagi Satu lagi Ditulis Sepuluh onta Sepuluh onta Kemudian dikocoklah Kemudian Celempalah satu Nah Setelah dibuka Tulis Terdapat Sepuluh onta Berarti Kamu harus Memotong Sepuluh onta Untuk mengganti Anakmu Ah gak puas ah Coba lagi Gak bener itu Kocok lagi Keluar lagi Sepuluh onta lagi Berarti Kamu harus Memotong Menyebeli Dua puluh onta Untuk menjadi Tumba Pengganti Anakmu yang Mau kamu bunuh Tadi Ah Terus Terus Kocok lagi Tiga puluh Empat puluh Sampai Seratus Onta Jadi sepuluh kali Keluar Sepuluh onta Sampai jumpa